Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 7 yaitu tentang materi aritmetika sosial Nah jadi diketahui seorang pedagang membeli 3 peti rambutan dengan harga total sebesar 1.620.000 rupiah Pada kemasan setiap peti tercatat berat buruto rambutan adalah 93 dengan taranya 3 kg Jika pedagang tersebut menginginkan untung sebesar 5.000 per kg Ia harus menjual rambutan tersebut dengan harga Nah pertama-tama itu kita cari dulu berat netonya berapa Kenapa berat neto? Berat neto adalah berat isinya Tara ini adalah berat dari kemasan rambutan tersebut Bisa saja ini berat petinya 3 kg Jadi neto buruto dikurang Tara Berapa buruto? 93 kg dikurang 3 kg Jadi berapa? 90 kg Nah jadi ini berat dari rambutannya dalam setiap peti Nah sekarang kita mempunyai 3 peti 3 peti itu beratnya 90 dikali 3 Yaitu 270 kg Ini untuk semuanya Selanjutnya kan kita membeli 270 kg rambutan ini dengan harga 1.620.000 Jadi kita cari harga beli Per kg Jadi 1.620.000 Dibagi dengan berapa? 270 Tadi jumlah rambutannya kita beli Ini hasilnya berapa? Kita hitung dulu Jadi hasilnya yaitu 6.000 rupiah Ini 6.000 Nah Ini harga beli Nah jadi Kan kita inginkan untung sekitar 5.000 per kilogramnya Ini untuk harga beli per kilogramnya kita 6.000 Jadi Harga jual harus 5.000 lebih mahal dari harga beli Jadi harga Jual Harga beli Kita tambahkan dengan untungnya Ini HB Harga beli ini untung Nah jadi berapa? 11.000 Nah jadi disini dapat kita simpulkan Bahwa Harga jual Yang akan kita berikan Ketika ingin menguntungkan Keuntungan 5.000 setiap kilogramnya adalah sebesar 11.000 per kilogram Jadi jawaban yang benar adalah B Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.